Intro Yo, hello guys! Kembali lagi di Kabupaten Bagus Channel CGC Jadi langsung aja ya Di video kali ini gue pengen ngelanjutin lagi share build Tentang tutorial bagaimana cara membuat tutorial guide Ragnarok Online guys ya Pengen double ya istuahat Dan alhamdulillahnya video itu nembus sampai seribu feel guys ya Terima kasih buat kalian yang udah nonton Dan yang udah nanyain juga gimana build lanjutannya guys ya Gue juga cukup mengerti gitu Kalau build itu tuh build singkat ya Build newbie intermediate gear Untuk pemula-pemula ya Nah karena itu cuma 2 jam Jadi pasti semuanya yang udah ngikutin video itu Juga udah sampe high end videonya lah ya Bukan sampe high end gearnya ya Nah disini nih kita bisa lanjut lagi sebenernya ya Terus juga gue pengen kasih tau juga guys ya Untuk build lanjutan ini kita butuh banyak effort guys ya Butuh banyak waktu Yang pertama banget nih ya Zenny tuh guys ya Waktu kita juga butuh farming lebih lama Dan ini nih step ini nih guys ya Spoiler aja buat kalian yang pengen ngelanjutin biolo ini nih ya Ke tahap berikutnya Ini kalian sebenernya bisa stop disini atau bisa lanjut ya Ketika lanjut Nah ini nih buildnya akan lumayan Akan banyak resource sih Mulai dari cash point Terus juga Kayak grading guys ya Terus reform gitu ya Jadi buat kalian yang mau ngebuild main charnya Lebih baik ngebuild main charnya Jangan disini aja deh Karena ini beneran deh guys Butuh banyak banget effort ya Yang pertama Zenny Nah gimana cara dapetin Zenny Jadi untuk minimal ya guys ya Perkiraan gue nih Kita tuh butuh sekitar 1 miliar Zenny tuh ya Nah gimana cara ngumpulin 1 miliar Zenny buat newbie tuh Ada sebenernya caranya guys ya Gue terkhusus di jahat 6 ini Nah ini seperti yang kalian lihat nih guys ya Zenny gue tuh udah melonjak jauh banget ya Karena gue untuk nyari Zenny itu butuh waktu Kira-kira 2-3 jam sendiri ya Gitu doang sih guys Jadi ini gue jujur aja Gue udah mempersiapkan banyak hal guys ya Kayak beberapa item Ada di cover Terus juga sama Zenny ini Gue udah persiapin disini Mohon maaf banget nih ya Gue gak bisa ngeget dari awal banget Karena butuh waktu lama banget biasanya Dan ketika nge-trim dan ngerendernya nanti Itu gue pasti bakalan kesusahan Karena videonya terlalu panjang Belum lagi ntar pas pembuatan old headgear Weapon Terus juga masuk-masuk ke instance Nanti gue juga pengen masuk ke instance guys Sekalian ngasih tau di instance itu apaan aja Apaan aja yang diperluin Terus card compound berikutnya Terus armor Main Tio sama patuh berikutnya guys ya Jadi ini lumayan banyak Menyita waktu dan tenaga ya Dan di poin ini juga nih guys ya Gue juga ngerasa bersyukur Main di Jahanam Hero ini Di sisi lain kita Gampang banget nyari resource Nyari parmbarang Nyari kaman Terus juga Di sisi lain game Bisa kita kata-katain Di mana lagi gamenya bisa kita kata-katain Pernyata server hero guys ya Terus juga hero ini gampang banget Udah gitu Udah support job 4 deh Gue bukan gak bagus-bagusin Rocky nih Tapi gue lebih bagus-bagusin Serpernya doang deh Kalau Rocky mah Jadi sebenernya video ini juga Udah lama banget ya Pengen gue bikin ya Tapi belum ada mandat dari Rocky Karena Rocky-nya sosibuk Tolong bedain antara streamer Sama konten kreator ya Gak usah repot-repot guys Kalau mau nyari streamer Kalau dimodalin handphone Sama kursi gaming Bisa jadi streamer Karena disini zeninya Terbatas guys Yang di new gold room ini Sebenernya ada lagi Old gold room Cuman gue bingung ya Bagaimana cara unlock Old gold room ini Gue harus tanya anak-anak dulu nih Siapa yang lagi login ya Pokoknya gue harus ngebuka itu dulu ya Gue harus cari si mamet Atau gak sih Cakze ya Supaya bisa nganlock Soalnya kalau gue cuman cerita-ceritain doang ya Misalnya nih Kalian masuk sini Terus terambil ini Ambil ini Ah kurang relate guys ya Ntar jadi kayak konten-konten Konten yang lain Konten-konten youtube Zaman dulu ya Udah sampai disitu Barangnya udah disediain Bikin gak niat Bikin konten Bikin konten Bikin tronkak dan pamer Tapi bukan kegaip Bodo amat Kalau mau marah Marah aja Bodo amat Bodo amat Eh ini luwak Siapa nih Oh gue tanya dulu nih Kayaknya sih akunnya si mamet Karena ketua partinya ada di akun gue yang ini ya Yang utama Jadi harus gue pindahin dulu ke akunnya mamet Nah karena di Old Gold Room ini Kita butuh setidaknya ada 5 party Ada 5 orang member Walaupun offline gak apa-apa At least ada 5 Terus juga Setidaknya sedikit-sedikitnya itu Ada 2 yang online guys Udah gitu doang syaratnya ya Terus yang kita perlu lakuin disini adalah Allotted 676 guys ya Untuk BOC tuh Back of silver coin Jadi 1 BOC itu setara 10 juta zeni tuh Jadi lebih cepet emang Soalnya kalau Di dalam ini Isinya custom monster guys ya Custom monster MVP Dan darahnya itu juga lumayan gede Nah untuk Buff 5 menit 5 menit aja sih Kayaknya kurang begitu kuat guys Nah ini harus ketua partinya ya Oh ini gue dikasih ketua partinya Nah kayaknya sih gue mati sih guys ya Kalau Sendirian kesini Nah Tuh guys ya Tuh Nah BOC nya gak diambil ya Tuh BOC nya gak diambil ya Nah ini tinggal party setup aja ya Party share guys Oh ini 1 BOC ya Kalau misalnya gue tes sendiri sih Pasti gak kuat ya Karena darahnya itu Boss dia itu Ratusan juta guys Nah ini untuk Untuk di Old Godroom ini Emang harus bener-bener Party banget ya Berlima atau gak Ber Sepuluh atau mungkin Lapan guys ya Kalau untuknya nyubi-nyubi ya Atau kalau emang Mau berdua doang begini At least di party kita tuh Harus ada Minimal 5 orang ya Dan minimal lagi Untuk orang loginnya itu Ada 2 Udah gitu doang guys ya Dan ini tempatnya itu Bisa ketemu sama orang lain Disini ya Sama party lain Saran aja nih guys ya Buat pemain-pemain lama juga Kalau lihat ada newbie Misalnya lagi Nyari Godroom disini Atau gak mungkin Newbie lain ya Gak usah rebutan Gak usah ribut guys ya Jadi bareng party aja Terus Ini untuk party setup Dropnya itu Ntar diinin aja Di share aja Udah gitu aja Sama-sama dapet Jadi tuh gini ya Yang lain ini tinggal duduk aja ya Tuh BOC ini dapet kan Monsternya itu Lumayan Keras yang pertama Yang kedua Bisa instanded tuh guys ya Si Ranglyph nya Dan ini juga bisa dapet Kartu-kartunya guys ya Bisa dapet kartu-kartu monster Itu kayak timeholder TWO Ifreed Terus sama kartu Faceworm Queen Bisa didapet dari sini Padahal disini Monsternya jatuhnya Custom ya Custom Monster Gitu Tapi untuk spread sama database Sebenernya database nya Sama ya Monster yang sama Cuman Ability nya aja Dinaikin ya Nah udah paling gitu doang ya Ini gue untuk Tadi berapa? 5 menit kayaknya ya Kurang kayaknya guys 5 menit kurang Ini gue dapet 5 BOC ya Nah ini Terus nuker ini Dimana BOC nya BOC nya nuker ini disini nih ya Carmelion yang disini guys Untuk 1 BOC Ingat guys ya 1 BOC itu Setara 10 juta zeni ya Nah Ini Silver Coin ya Pilih yang ini nih 5 kan tadi ya Tuh dapet ya 995 guys Nah gitu ya guys ya Untuk Nyari zeni Soalnya kalau untuk Di new Gold Room ini Soalnya kalau banyak yang masuk Apalagi pas Videonya tayang tuh ya Saya video yang Guide kemarin Tayang aja tuh Orang banyak yang bingung ya Peko-Peko nya pada kemana Nih Ternyata banyak Yang nyari gold Di situ juga ya Nyari zeni disitu Untuk sementara gitu Tapi untuk populasi Peko-Peko nya Gak sebanding sama Jumlah orang yang masuk Gitu doang guys ya Jadi kita langsung Masuk ke step berikutnya Aje Step berikutnya disini Adalah Kita bikinin dulu deh guys Pokoknya kita fokus ke senjata dulu Baru old headgear ya Mendingan Ngambil senjata aja dulu deh Ini karena senjatanya Masih yang Awal banget ya Yang build yang pertama tuh guys Nah ini kan senjatanya masih begini ya Yang penting sih senjata dulu nih guys Nah kita ngambilnya di OGH challenge ya Outglass hem Outglass hem challenge Tapi kita jangan masuk dulu ya Usahain tuh kita jangan masuk dulu guys Nah ini gue jelasin dulu sedikit guys Soal OGH challenge Nah disini kan ada beberapa mesin nih ya Nah senjata untuk OGH challenge itu Pilihin yang random guys ya Kalau yang random ini dia butuh 2 temporal game stone ya Nah kalian select table Nah dia butuh temporal spell tuh guys ya Agak lebih lumayan mahal sih ya Tapi at least kalau di arrow ini di jahat 6 Itu dia buyable di kesup guys ya Jadi ada di kesup nih Enaknya gitu doang ya Nah disini Ada banyak senjata nih guys Jadi buat Kalian yang main job lain ya Bisa nih dicoba nih guys Dicek disini Ada gak gitu Specific skill kalian yang bisa di upgrade dari senjata ini Jatuhnya sih senjata Intermediate end lah guys ya Gak yang low end tier banget sih Tapi masih intermediate end lah ya Nah ini kalau untuk genetik Pakainya royal string nih guys ya Sebenernya ini masih lebih gampang dari Eda biolab tuh ya Yang coolant injection Coolant injection itu sebenernya lebih Bagus karena disini ada diadem-diadem ya Kombo kepala diademnya itu Jadi untuk aktifkan pasifnya Buat card cannon itu Damagenya signifikan banget guys ya Nah ini kita Kalau yang ini gak terlalu signifikan Tapi at least ini lebih oke lah ya Daripada senjata kita yang ini nih Yang sekarang gitu aja sih ya Jadi ini karena ini butuh 10 temporal spell guys ya Nanti kita Bisa tinggal beli aja ya Sebelum masukin OGH nya tuh Nah ini sedikit ulasan juga guys ya Nah ini untuk temporal sirletnya nih Emang sih gambarnya sederhana banget ya Tapi tuh Untuk efeknya Lumayan banget sih ya Dengan harga 5 selet temporal sirlet tuh Wah ini sih keren banget guys ya tuh Ada yang mendatat white knight Ada yang mendatat kalisburg ya Makanya disini kita butuh zenny Lebih banyak banget itu guys Jadi gue saranin Bahwa ya kurang lebih 1M lah guys ya 1M lah itu ya Kalau untuk naik gear ke berikutnya ya Nah kalau untuk genetik Untuk temporasi lednya ini Kagak ada ya tuh Ada aja kartu tornado Sampai explosion Ada physical against enemies 2% sama decrease after skill Makanya mendingan Old headgear guys ya Yang ada di Tom tuh Menurut gue sih itu lebih oke Enchanya juga lebih bagus Dan gearnya juga itu Itu gearnya udah masuk low end tier itu guys ya Untuk headgear old mid dash Nah ini untuk mesin yang ini Ini mesin enchantnya ya Headgearnya ya Yang temporal sirletnya itu guys Oke Udah ya Nah jadi Kita ambil aja dulu deh Loh lupa ya Pake yang ini Gue juga gak tau nih guys Sebenernya Lawan si Amda Rice yang Itu kuat apa kagak ya Jadi Dicobain aja deh Mudah-mudahan sih kuat deh Kalau gak kuat Jadi yaudah deh Gue juga Bisanya aja nih Nah ini karena bisa dibeli disini guys Harganya Temporal spell itu 5 aja 5 cash point Ini mah murah banget ya Untuk nekir Mending beli aja dulu guys Nah ya Tapi kita jangan masuk dulu ya Nah kita ambil Royal stringnya guys Disitu balik ke kota Aduh dijadiin PVP lagi Ininya ini kota ini Aduh sialan banget Tuh gue mau bodo amat deh Medi bodo amat Pokoknya gue mau Rocky tuh eh Cucu Eh puas Dede Mendali kagak Dapet duit kagak Anjir begitu Coba deh Kayaknya sih kelima cukup ya Soalnya kalo ke 11 Agak wadidio sih Lumayan effortnya Lumayan Lumayan banget Nah ini udah plus 11 guys Aduh Taduh lu kenapa ya speaker gue nih ya Speaker gue jadi error tuh Nah udah Abis dari sini nih guys ya Senjata Tinggal card compound weapon aja Weapon headgear ya Nah tapi kayaknya juga Harus dicopot-copotin tuh Kart yang kemarin ya Untuk di Compone lagi guys Compone ulang sih jatuhnya ya Nah pertama kita ngambil dulu deh Kita perlu copot kartu sih Ini kita bawa 30 aja Star cream 30 eh Nah jangan lupa Oh iya beli Ini nih guys Pelurunya lagi eh Itu peluru butuh 4 sih 4 jenis guys Kita kan udah beli yang netral ya Kita tinggal beli Holy Shadow Shadow Sama ghost tuh guys Ini shadow Ghost yang soul ya Ghost yang soul Kita beli ini armor Untuk sementara Harus sih Card component nanti Cuma karena gue ngeri gak kuat ya Lawan Amda Raisnya guys Padahal level 1 loh ya Kita bisa pake Yang realis aja ya Realis nih Ini nih guys Sementara ini aja deh Makanya disini kita butuh Zenny banyak banget guys Nah saya alat disini Kita pake drag ya Saya alat drag Nah kita butuh 2 tuh Itu udah habis berapa tuh guys Ya Sama Kiel Kita butuh Kiel sih Jadi itunya headgear yang middlenya Kita ganti aja guys Kita tes dulu 1 ya Biar gak terlalu irit Gue juga gak tau nih Nah ini nih Pasang Kiel aja tuh guys Harus sih sudah oke Gak apa-apa Damage turunan sedikit guys ya Oh ini sih sebenernya Masih cooldown sih ya Kali kita ganti dulu berarti Nah Ini banyak-banyak Kita recompose ya Jatuhnya Nah Amda Raisnya Ketipin yang disitu Sepatu biarin aja dulu dah ya Nah berarti Kiel Beli lagi nih guys ya Harus sih Udah lumayan nolong lah Ini ya Kiel Kali kepala Rata juga kita bakal ganti tuh guys Nah sementara gini aja dulu deh Tuh udah lebih cepet ya Cooldownnya Tame sih sebenernya Kita bisa pake Anger of Tennis tuh guys Tuh tapi harus nampak lagi ya Mentionya sih udah bener sih Nah ini Pasif ini Lumayan sih sebenernya Gak usah kita ganti sih ya Nah ini soalnya Kenapa gue sarain pake brilian Nah ini ntar kepake disini nih guys Pasif daripada Enchant Extinction ini Nanti kepake disini ya Di OGH Challenge guys Tuh ya Apa-apa deh Terus kita jangan lupa beli Minuman guys Si Roma sih ya Cari yang in ya Nih Kita harus beli ini nih guys Tuh ini makan Zeny lagi tuh ya Eh bisa gak di langsung 2 nih Oh bisa guys ya Nah Kita pindahin dulu kesini guys Nah ya kita pindahin disitu Apa kita nyari itu dulu ya Buat Tame gak Sementara aja sih Anger of Tennis Nah gue sih nyari kartunya aja dulu deh Belum dapet ya Nih dapet ya Kok gak ada notifnya ya Terus juga damage cardnya Nanda kenapa gak jadi double aja Aneh banget padahal gue udah login pake itu Nah ini Anger of Tennis nih Ini harus plus 11 guys ya Nah jadi itu deh kita butuh BSB Banyak banget ya Dan lo gue ada sisa HD gak ya Nah udah sih ada nih sisa HD ya Nah ada ya 40 ya BSB kita bawa itu guys Nah jadi kita ngambil itu dulu guys Ambil Dolorian ya Nah cincin juga kita harus ganti nih Jatuhnya recompone ya guys Sunken CR Rudus Rudus 4 ya Itu pelaragion Kita butuh 2 sih kartunya di ini Oh kita ngambil sefergian kaput deh guys Gian kaput nih ya 2 Kita gak sekalian ngambil disini sama Dolorian nih guys Nice D2 ya Berarti kita udah tinggal ganti kartu aja Oh cakep banget gak tuh Nampil dulu deh yang penting deh Nah udah sih langsung jadi nih Gak terlalu lama guys Oh iya Karniumnya gak ada Ah nice banget kan tuh Nah ini biar pasifnya nyala nih guys ya Si Anger of Tennis ini nih Nih Tuh Each Refine level 3 nya nih kita cari nih Jadi 12 Ya kan Tuh kalau plus 11 Jadi Nambah 12% ya Attack ya Kalau ini kan minus nih Kalau gak di refine ya Jadi nambah 12 tuh Lumayan banget sih Lumayan banget sih Nah ini kan dia Dolorian Ke Demon 15% Nama Demon pasifnya dia itu 5% guys ya Kalau base level 200 Jadi 20% tuh ya Kalau kiri kanan berarti 40 sih ya Ini udah nice banget ya Persiapan satu lagi tinggal beli Luxe Anima nih guys Nah ini berdebahnya Jahanam nih Luxe Anima bisa dipakai sama semua aja Beli di Dragon Knet Shop aja guys Nah ini nih Harusnya kan buat RK doang ini mah ya Buat RK sama itu beli 100 guys ya Tuh 11 juta Ini kita di awal-awalnya udah kemakan Zenny Banyak banget tuh ya Udah 500 Makanya gue pikir Aduh kayaknya sih Kayaknya sih butuh S.A.M deh guys ya Belum ntar Grudge Fragment tuh ya Untuk Old Midas Nah udah perlengkapannya sih So far kayak gini aja nih Kiel Palat atas kiel Pokoknya palat tengah kiel Palat atas kiel Ini gak usah Nah ini si Sail Drake guys ya Plus 11 tadi Oh ini belum dicolok ya Sorry 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 Untung dicek lagi ya Nah Sepatu gak apa-apa ya Masih pake white Porsche aja guys Nah ini baru kita bisa ke ini ya Old Glass M.C.Leng Mudah-mudahan sih kuat ya Gue sih gak tau juga deh Udah persiapin kayak gini sih Harusnya sih kuat guys ya Tinggal ke OGH C.Leng Oh iya jangan lupa nih Alotit nih guys ya Alotitnya untuk Temporal Fragment 258 67 Oke let's go Ini kalau belum pernah Nyelesaian sama sekali nih guys ya Kayak gue nih ya Nah ini stacknya cuma ada 1 ya Pokoknya stack 1 Sampai stack 9 Itu Suruh nyelesaikan kiri 50 monster Kan 50 monster tuh guys Yang susahnya sih Kalau udah sisa 1 tuh Nyari-nyarinya ya guys ya Nah terus untuk yang 10 Untuk stack 10 Itu spesial guys ya Kiri 15 Kanan 15 Terus ada kesempatan buat Ngelawan atau Ngedapetin kartu Dari rare monster ya Jadi tuh yang Kalau udah level 10 Itu yang keluar Bukan cuma Realize Arm and Rise ya Bisa yang lain Nah dropan yang itu guys ya Powerful dimensional itu Sama temporal Terus juga Sealet temporal Dari sini guys Jadi kalau kalian Butuh gearnya Untuk crafting headgear Temporal Nah ini harus Nelesaikan OG Headchallenge ini guys Nah jangan lupa nih Dipakai dulu Nah ini nih jeleknya Buff Non VIP nih guys 5 menit Makanya gue butuh persiapan Lumayan ekstra gitu ya Oh iya main ini Gue naikin dulu deh 60 deh Seperti mulai ranger Persiapan ekstra gini guys Karena buffnya Pasti bakal abis Di tengah jalan nih Makanya tadi gue perlu Gue pompa pake itu ya Pake intelligent 20 Sama dex 20 Supaya kalo Buff yang lain abis Dia gak abis tuh Tiba-tiba aja ya Soalnya 5 menit doang guys Gak mungkin selesai sih 5 menit nih Disini Ngari monsternya ya Padahal udah pake Card booster ya kan Cepet banget tuh jalanannya Gimana job lain tuh 5 menit sih Wadidu sangat ya Kalau mungkin kalian yang Buat kalian yang VIP Guys ya Nah ini sih sebenernya Gak usah perlu persiapan Yang kayak tadi tuh Banyak-banyak Kayaknya sih udah kuat ya Karena buff edp-nya ini nih Udah 3 kali lipat Tuh ya 3 kali lipat Output damage Jadi kayaknya sih Gak usah persiapan Kayak tadi tuh Kayak gue tuh ya Recompone Card lagi sama Sama beli-beli Senjata lagi Harusnya sih kuat sih Harusnya sih ya Nah ini suayanya Kalau udah tinggal 1 nih Dia dimana nih Kadang kelewat Kadang kelewat Kadang ada di atas-atas Bedanya kalau sama OGH yang biasa Dia gak ada Bossnya doang ya sih ya Kiri kanan tuh Karena harusnya ada bossnya tuh White Knight ya Tuh liat aja Buffnya udah mau habis tuh guys Apakah ketolong sih Kalau non-vip nih guys Disini ya Maksudnya effort banget gitu ya Kita coba nih Kita sih edp itu ya Yang penolong kita nih Tuh Kalau gak edp sih Gue gak tau nih Mudah-mudahan sih Strongnya tetep ya Tuh Demeknya Turun drastis banget Anjir Tepe Wacak Edp Buff edp tuh guys Kita kalau udah dimanjain sama buff Kalau gak nge buff Udah kayak Abis di dispel banget ya Kayak Berubah ke novice Tiba-tiba Aduh Lagi mana nih guys Oke 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 Dan kuat deh Keep strong Gila Jolo aja deh Kalau gak kuat Yaudahlah ya guys Kita udah melakukan yang terbaik Oh ada ini Lumayan ya Ocak boleh lah Tiba-tiba Tiba-tiba Sampai jumpa Now or never Konsepnya Alut banget guys Udah pake gitu Masih alut Kalau tetap Amda Rais Nggak ada Oping Gila Selesai juga Mungkin kalau VIP Yang buff 60 menit Nggak akan sesuai ini Ngelawan Tentu Namda Rais Nggak buff Itu udah dibantu Sama ini nih Buff yang nggak masuk Akalux Anima Bagaimana nggak ada itu Nah item Sela temporal Sela temporal Sela temporal lagi guys Dapet tuh ya Nah Dapet lagi ya Ada yang nyelip Kocak disini nih Nah Dapet 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 Temporal Sela Tiga Oh temporal Fragment P23 Lumayan ya Oh udah tinggal keluar guys Nah itu kan Dapet dua ya Nah disini bisa Dikonversion nih Satu Telet Satu Sela Temporal Sirelet Bisa dituker ke Fragment Atau nggak ke ini Dituker ke Bahan yang ini Nah ini Terus abis itu tinggal Enchant disini Tapi kita Untuk genetik Nggak pake yang itu Kita pakenya Old Midas guys ya Old Midas sih Lebih better ya Lebih oke lah gitu ya Jadi konsepnya Nang-nangnya tuh Nah buat berikutnya nih guys Kita coba Ke ini ya Ke Mineas guys Nah di Mineas itu Sebenarnya persiapannya Situ juga nggak terlalu banyak sih ya Karena kita udah Full persiapan kayak gini Tadi lawan Phantom Amda Rice Akhirnya tinggal ke Ghost Palace Nah ini Untuk Senjata tier Kalau gue bisa gue bilang sih Low end nih guys ya Low end tier nih Ini senjatanya nih guys ya Kalau untuk yang Mid end itu Mungkin Vipatus ya Vipatus tuh Untuk charge cannon Yang high end tiernya tuh Flash ya Flash weapon tuh guys Tapi di episode ini Belum re-release Karena Butuh Mjolnir fragment ya Mjolnir soul orb Jadi episode berikutnya tuh Flash weapon sih Buat general oke tuh ya Nah disini untuk Ambil senjatanya guys Nah ini butuh 700 ya Nah ini yang gue bilang guys Jadi dia butuh farming Lumayan lama ya Kayaknya mungkin seminggu Atau Mungkin bisa 5 hari Dan satu catatan nih Gue juga nggak tau Kenapa di Tomb of Remorse Di Jahanam ini Sering error ya Pas lagi lawan sakrai tuh Beberapa error Beberapa kadang bisa gitu ya Tapi lebih sering errornya sih Pas lawan sakrai itu ya Nah ini pakenya Ponentiali gula guys Yang kita ambil disini Paling gradingnya aja sih nih Untuk PATK sama power Kita achieve fit zone sih Sudah nggak kepake sih nih Tapi ini agak Lumayan Ngangkat lah guys Ketimbang royal string ini nih Buat secara general ya Tuh card cannon Even For each refine 2 level Increase card cannon damage Nah ini harus wajib Plus 14 nih guys ya Jadi supaya passive Each 2 refine level ini Bisa dimaksimalin tuh ya Jadi kita Allotidnya Minias aja ya Nah jadi Buat Temen-temen yang ngambil Job lain Bisa nih guys Dicek aja disini ya Job apa ini Yang mau diambil ya Nah disini Enchinenya bisa 3 opsi ya Kalau dibandingin Atau enchant loti Itu yang Prontera bawah guys Sebenernya masih Lebih Oke yang ini sih Tapi kalau Enchant loti yang Case itu Masih lebih bagusan yang Case sih Walaupun cuma 2 opsi Tapi Dia bisa reroll terus Nah kalau ini kan Dia butuh Ini nih Nah ini sacriorat ya Gak jauh beda Kayak grey shards ya Grey untuk yang Gearsetnya Nah ini tuh untuk melee 2 opsi 2 opsi nih guys ya Ini 2 opsi tuh Untuk yang magic Yang regret Kalau yang red ini Untuk physical ya Physical tuh Berarti ada Rangetnya juga tuh Campur ya Nah ini untuk 3 opsi nih guys Yang physical Ini untuk magic 3 opsi ya Udah itu doang ya Butuhnya juga lumayan banyak Jadi kalau untuk Awalan Gak usah diselesaikan semuanya Guys ya kan ada 3 fase guys Jadi kita sampai Lantai 2 aja Habis itu pas lawan tiara Langsung cabut aja sih Gue Caranin itu aja Nah Oh iya Karena buffelnya Mementikin ngebuffy dulu deh Sekali lagi deh Kita langsung ngomong ke tiara Habis masuk ke tiara Nah kita bisa langsung Nyoba instancenya tuh ya Dia alot sih Tiara tuh reduk 90% ya Reducat damage Jadi only taken 10% Dimake Magic atau Physic Tuh ya ke dia Kayak monster-monster yang di farmon Nah ini gue juga gak tau Kita bakal ke farmon Apakah agak ya Jangan lupa ya Baba gamel lagi guys Untuk guys Ini disini Dapat 40 atau 50 Sehari ya Daily juga Udah oke sih ya Kalau mau ngambil yang tadi tuh Ponentia tadi guys Senjata Ini bisa party Bisa solo Guys ya Tapi kalau party Berarti lootnya Harus dibagi rata tuh Nah udah nih Nih sampe Lentai 2 aja guys Abis clear Ngeclearing floor guardiannya Gue saranin sih Balik aja ke kota ya Kalau buat lawan tiara sih Aduh kayaknya sih Terlalu wadidu sih Kita coba aja dulu deh Kita coba lawan tiara tuh Soalnya darahnya di 1 miliar Lebih lah ya 1 miliar lebih tuh Kalau disoloin sih Wadidu sangat Nah ini lawan tiara nih guys Gue saranin sih Cabut aja dari sini nih Nah coba aja dulu ya Penasaran sama damagenya Semana sih bang Tuh Demeknya segitu doang Tuh Mati nih mah Kita sama dia ya Soalnya kita belum tentu Bisa langsung ke Itunya ya Sakurai nya Apakah pake yang soul tuh guys ya Pake yang elemen shadow Belum di strip nih Kayaknya sih si berdebah ini Bisa strip nih guys Oh ya resistnya udah makin Nggak masuk akal tuh Tuh udah makin naik lagi Dipennya Gak tau dia ada damage yang satu-satu Apo enggak sih ya Kayaknya sih gak ada deh Ini mah dua kapal berkurang guys ya Nah kita mendingin cabut aja deh Yang penting kita udah dapet lootnya guys Aduh udah kena nyamperin kesini lagi Udah udah ampun 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 Nah salah satu cara Kalau gak bisa add go Yaudah kita character select guys ya Yang penting kan kita ngambil lootnya aja tuh Minas ya Untuk new game Emang gak berat tuh guys Apalagi yang gak VIP ya Itu buffnya keburu habis Tuh dapet 50 Dapet 57 tuh guys Oke lah masih oke segitu ya Nah udah ini dari sini Ini kita bisa bikin ininya ya Kepalanya nih Old Midas guys Kita auto Aduh kalau di auto loot sih Agak wadidyo ya Kita auto loot tipe aja Auto loot tipe Oh auto loot tipe 2 ya Nah Nah kalau ada yang genetik Kita pungut aja guys ya Kustomnya kita butuh customnya itu tuh Sama vicious mine nih Namun mudah-mudahan ini juga udah kuat disitu ya Jadi gue takutnya agak kuat doang nih Biolab sih monsternya berdebah juga Nah tom of the villain ya Nah itu archer soul Nah kita ngambil itunya aja guys Sama Ini nih ya Yang genetik swordman Ya kolite Aduh Itu merchan sol Ane ya Ada gak merchan sol Bukitnya merchan sol butuh 5 sih guys Nah ini nih nih Nah tuh headgear itu Gue ambilin nih Merchan sol sih kita butuh lumayan banyak sih ya Sama vicious mine tuh guys Dia sebenernya butuh 5 Nah ini untuk tempat bikinnya disini nih guys Oh cari dulu nih Merchan ada gak? Gak ada ya Nah disini nih Kita harus ngelebur senjata yang ada di biolab 3 Saran gue sih pak Ngeleburnya falcon bleed sama crossbow aja Jadi gak terlalu banyak jenis Barang yang dilebur untuk jadi energi fragment nih guys Nah ini disini senjata-senjata biolab ya Nah untuk bikinnya disini nih guys Ya Tapi kita butuh vicious mine-nya agak lebih banyak sih nih Untuk ngeresetnya ya Kita butuh 200-300 lah ya Agak-agak keliling dulu deh disini Nah kita cari vicious mine-nya doang sih ya Buat ngereset enchant-nya guys Enchant-nya sih yang berdebar Nah ini disini kita butuh zenny banyak banget nih Buat Enchant itu doang Nah kita coba lagi deh Cek lagi ya Bahannya Nah ini disesuaiin aja guys ya Kalau job sama jobnya Jobnya AP Berarti nanti commonnya Berarti soulnya disesuai nih Kalau wizard ya Berarti wizard soul ya Apa Magician soul Kalau thief ya berarti thief soul Thief soulnya butuh 5 Itu berarti ya sama Kostumnya Kostumnya ngedrop dari dia nih Kostum ya guys ya Bukan headgear ya Headgear kan kita mau bikin ya Itu doang sih Sama energi fragment Nah energi fragmentnya itu dari mana bang Lebur ya Ntar lebur di sebelahnya nih Setem yang sebelahnya guys ya Nah kita berarti carinya midas ya Old midas guys Nah Ya Ngetik plus 4 Per 1 refine level guys Nah untuk nambahin Card cannon tuh guys ya Gila keren banget gak Tuh Ini ya material 1 merchant soul 20 Tapi ini bisa pecah guys Bisa gagal ya Tapi kalau untuk 5 merchant soul Dan 100 energi fragment Nah itu udah pasti berhasil ya Lalu kita balik dulu deh Nah ini nih Berarti kan butuhnya Old midasnya itu guys Nah ini gak usah nih Headbandnya ya Kita tinggal Nyari grass fragment Sama vicious mindnya Pokoknya kurang apa enggak Ntar kita liat aja deh Soalnya gak bisa dibeli lagi tuh guys Gampang sih ya nyarinya Tuh Ini udah kuat sih Gue aja gak nyangkai Ternyata kuat aja Equip begini Belum banyak berubah guys Jadi nang-nangnya konsep ya Jadi ini kita sih Udah kemakan setengah tuh Dari awal ya Yang 995 Apa kalau gak salah ya Hampir se-m lah itu ya Old minas tadi udah Kita kantongin kan Nah itu tuh Tiket kita buat bikin headgear-nya tuh guys Pokoknya diikutin Ini disamain nih Kalau jobnya HP Misalnya runke night tuh Berarti kostumnya runke night juga ya 300 deh Dua lagi nih guys Jangan lupa tuh Pakainya yang ini ya Ghost ya Tuh soul cannonball Tuh di tempat tadi Kalau gak pake itu sih Kayaknya sih lama tuh Matinya guys ya Nah ini untuk yang magic nih Magician ya Aduh loh Gue sih harus ngosongin Storek dulu Storek apa inventory tas dulu nih guys Nah ini chest update ini isinya Magician soul Tiff soul Nah ini kalau kurang bisa ngambil dari sini nih ya Kalau gue biasa Kalau biar cepet disini nih guys Taruh aja disini hotkey Sama klik ya Hotkey pencet Klikin pencet juga tuh Jadi sih lebih cepet ya 1745 sama 18 11.0 ya Nah itu dia Nah gue saran ini sih Snipersesi aja Karena dia Yang paling banyak disini guys ya Dan paling nge-repotin tuh kan Jata aja deh Dimana-mana ada dia tuh ya Berdebah Tuh Dia mah udah gak mungkin Gak kedapatan jatah ya Di hampir sudut-sudut Map nih tuh Dia udah pasti ada tuh guys Gak penuh lagi deh ya Nih mudah-mudahan sih cukup nih ya Dua kali balik Nah untuk di Tomb of Valen ini nih guys Usahain sih Jangan bikin yang disini ya Jangan bikin yang di tempat sini nih Karena disini kan ada monster ya Jadi kalau lagi-lagi bikin itu Dia darahnya tuh Bekurang jadi 0 ya Kalau lagi convert Nah kita coba aja satu guys Kalau bikin disini ya Jangan bikin disini guys Nah ini kita pilih bow Falcon Blitz ya Pilih yang opsi bawah tuh Nah kan nunggu tuh Nah dapat energi fragment 1 Tuh darah kita berkurang tuh guys Ya tuh Jadi mesti pake pot lagi ya Nah jadi caranya Karena disitu ada monster guys ya Apalagi kalau misalnya rame tuh Ada orang lah Misalnya gitu ya Jadi kan monster kereset-reset tuh Gak tertutup kemungkinan dia bakal ke tempat kita tuh guys Elhajit berapa sih 20 ya Nah Disini aja nih Ke arah jam 3 tuh guys Nah ini gak usah main quest guys ya Tuh Ditabrak-tabrak aja deh Paksa aja Nah Ini aja yang opsi 2 guys ya Tuh Sebenernya sama aja tuh ya Cuman disini gak ada monster ya tuh ya Tuh fight of vicious mind Nah disini disini gak ada monster ya Tuh Cuman sebatas ini doang gak bisa ke bawah tuh Ya Mentok tuh ambil situ doang Nanti keluar lah sini nih guys Ada Ada Kayak Portal-portal item Sama kayak gitu guys Ini kita bisa lebih leluasa ya Buat convert-convert gituan Daripada mati guys Nah Segini dulu aja deh Nungguin animasinya sih yang lama ya Paling bagian-bagian kayak gini-gini aja nih Yang gue skip guys Nah ini udah semua nih ya Kayaknya udah gak ada kesisa lagi dah di storage gue Oh Oh 83 nih Nah gimana nih kan butuh 100 ya Kurang 17 lagi Nah biasanya gue begini nih guys Pake ini nih Gross fragment nih Ini gunanya gross fragment guys ya Iya Tuh Ini aja nih guys Gak apa-apa ya Kayak gini emang kayak gini guys Pake aja ya Nah ntar di dapet nih 83 ya Tuh dapet 1 ya Itu tadi kita farming itu gunanya ya Kalo untuk ngeceh itu butuh banyak banget guys ya Nah jadi nih kita iniin aja nih Kita paksa ya Sisa 16 nih Oh beku-beku sih gak apa-apa deh Caranya gini guys Kalo kurang ya Berarti minimal tadi 3 kali balik sih ya Tadi Kalo segini masih kurang nih guys Oh waduh lagi hoki dapet sih ya Terus kalo gimana kalo misalnya Pake cara ini aja dari awal bang Oh lama tuh guys ya Soalnya kita ada beku-bekunya nih yang bikin lama ya Jadi kan kalo grass fragment kan bisa kita beli tuh di NPC serba gocap ya Kalo di merchant guys Kita serah aja kalo kalian mau cara kayak gini Daripada nge-trans senjata ya Terserah aja tuh Bisa ada 12 lagi guys Kan tadi Nalal udah nambah 5 Tuh nambah lagi ya Beku-bekunya ini doang sih yang wadidil ya Atau kalo kurang kita beli lagi guys Kalian nge-enchant ya Gua rasa sih kayaknya kurang nih Kalo buat nge-enchant mah 400-500 kurang guys Makanya disinilah kita butuh zeni banyak banget disini nih guys Buat nge-enchant nih awan berdebah ini Awan keparat tuh ntar ya Kita juga kalian ngeriaskan deh Betapa tololnya tuh awan Dan kita yang maksa nge-enchant Apa Memohon kepada awan tuh ya Sama setan Dua setan ini nih Sialan nih Kita gak bakalan dikasih enak tuh Pasti busuk dulu ya Buat enchant-nya Tuh 6 lagi guys ya 4 lagi tuh Kalo gue sih biasanya gitu nih Kalo kurang tuh Paksa aja guys Oh Nah jadi Ada tuh guys ya Ada 100 Nah disini kita pelan-pelan aja Old Midas ya Jangan sampai salah nih Nah yang 100 ya Nah casting Let's go Oke Dapet gak tau Pengen dabbest tuh Nice ya Nice ya Nice ya Beuh Jadi juga Adik-adik Adik-adik Nah kita keluar dulu guys Ya dari tempat setan ini Pemujaan setan Berdebah ya Kita keluar dulu Kita beli Grudge fragment ya Pokoknya PR kita sih Udah selesai nih Ini tuh tugas kita Tempak lagi tuh guys Tapi kita tempak dulu ya Tempak dulu boleh deh HD Elunium D5 deh Masa gak cukup sih 5 sih 12-in aja deh Tapi Paling rekomendasi sih Plus 14 tuh guys Kalo BSB-nya banyak sih Gak apape deh Aman tuh Oh BSB-nya udah mau Menangis anjir 200 Udah kalo gak dapet tuh Dede Nice try sih 11 aja deh dulu Sementara ya BSB-nya udah tinggal Dikit banget tuh guys Nah udah deh Gagak dapet Dapet sih gitu doang Gak Copot kepala ya Nah kita lebih butuh Gian Capot sih nih guys ya Untuk KL-nya kita taruh Ke Old Midas nih Wah lebih sangar sih ya Nah ini Fromless nih guys ya Ini persiapan buat ke Farmoon nih Farmoon Biosphere ya Nah ini gue lagi siapin gearnya nih Mudah-mudahan sih kuat ya Nah udah deh Sisa 500 juta tuh guys ya Gila gak berasa ya Setengah dari Zeny kita udah kemakan tuh Nah disini lebih gila lagi nih Ini dia guys Ini nih Nah kita butuh 200 kali ya 2000 kali ya Ini guys ya 2000 kayaknya sih ya Mudah-mudahan ini cukup juga nih Vicious Mind nih Vicious Mind nih Mudah-mudahan cukup deh Soalnya kita kemakan tuh Buat ongkos Berangkat ya Yang di tempat cewek tadi tuh ya Yang mbak-mbak Paksa aja guys Padahal kita belum quest ya Bisa guys Mau dimana aja tuh tetep guys Di RO manapun bisa ya Oh kemakan 30 tuh guys ya Buat ongkos Vicious Mind Nah Kita tinggal nge-enchant doang nih guys Nah kalo gue triknya nih guys ya Biar cepet gini nih Kalo gue nih ya Nah ini Headgear nya gue taruh di F8 nih guys Nyalain key 2 sih ya Nah Oh jadi di roll Dipake mouse scroll atas nih guys Kan mouse ada rollnya tuh Yang di tengah Di keatasin aja tuh ya Jadi ntar karena kan ini Modenya textbox Bedanya kalo textbox sama dropbox Apaan bang Kalo textbox Dia tuh gear nya mesti dipake guys Kalo textbox ya Kalo dropbox Gear nya mesti dicopot Baru ntar di klik 2 kali Dijatuhin ya Gitu doang sih Nah Gitu butuh enchant Master Archer sih ya Atau gak melee tuh Langsung roll aja guys Biar cepet ya Nah ini kita bisa dapet Unique enchant guys Kayaknya unique enchant nya tuh Butuh lama ya Butuh waktu lama banget tuh guys Agi tuh Uh akute nih Wah ini street damage lagi Wah kalo buat main itu sih Sangar Kalo buat main Mayemictor nih guys Ini bisa nih ya Nah tapi kalo buat Shot card cannon sih Gak kepake nih guys ya Nah ini nih sebenernya Borosnya disini nih guys Borosnya Zenia Biasanya butuh waktu lama loh Buat dapet special enchant Itu guys Itu jatuhnya special enchant tuh Kayak gitu tuh ya Gak langsung dapet tuh Biasanya dapet yang random start Random start dulu tuh Oke gitu ya guys Oke gitu ya guys Tricknya biar cepet tuh Mau scroll Kita tinggal spasi-spasi aja nih guys Ngomong sama awan ya Tuh kan begini nih Polos tuh ya Aduh ada mantet Buat Kenai Ah akutnya tiga kali Anjir Aduh Pusing guys Guys Itu gak mungkin Gak mungkin dapet lagi sih Gak mungkin langsung dapet Special enchant ya Nah Gila saat-saat terakhir Adik-adik Gila udah abis tuh Vicious main gue guys tuh Anjir gue udah mikir Tadi gue pencet-pencet Ah udah nih Kayaknya bakal nyari lagi nih ya Aduh Kayaknya sih bakal nyari lagi nih Tadi kalau emang nih gak dapet Mau gak mau Gue harus nyari lagi Yang pinknya tuh guys ya Sekali lagi 300 lagi deh Nah Kalau udah kayak gini sih Ah udah deh Alhamdulillah Bad deh Gak terlalu banyak Buang-buang waktu guys Nah Kita udah tinggal Enchant lagi nih Kita upgrade nih guys ya Kalian ini kan masih yang level 1 nih Nah Kalau bisa sih yang 9 Atau 10 tuh ya Tapi tuh kayaknya Mustahil ya Kalian harus nyiapin spare ya Satu lagi Supaya yang ini bisa dipakai nih guys Minimal 5 sih guys Untuk Nah Ini buat naiknya nih Nah Ini naik udah kita gak butuh yang pink lagi guys Tuh Kalau meledak sih gagal ya Gak bakal pecah sih ini Lama-lama naik deh Grass fragmentnya guys ya Nah ini naik lagi nih Tuh Ini kedua ya Naik kedua tuh guys Mau naik lagi deh Costnya 40 Kalau tinggal ongkos kesininya sih Gampang sih ya Minimal 5 sih ya Gue kesini gak mau maksa banget sih guys Banyak gagal ya guys Sumpah Udah nih kayaknya terakhir nih Tuh Dapat 4 Tuh guys Kalau naik lagi 70 nih guys Tuh ya Kita mau gak mau Nyarinya di Tom aja ya Coba gue ucap Grass fragment 2000 deh Tuh ya 76 juta 76 juta tuh guys Ayo 70 nih Kalian lanjak lagi Nah udah deh Ini sih stop disini sih Udah better banget guys ya Udah gue bilang deh Udah jadi Nambah 20% tuh ya Itu udah oke banget deh Udah udah mantep banget tuh Nah bedanya Kalau tadi kita ngencan di Tom Itu tulisannya Bau kelas guys ya Nah ini sebenernya Ada miss perspektif Antara Script Untuk description di Tom Sama yang di LHZ itu nih guys ya Nah itu tadi Kalau kalian rewind lagi Nah ini kan bau kelas ya Disini Nah tapi tadi ketika kita ngencan di LHZ itu dia gak Gak ada tulisan bau kelas ya Nah jadi bukan cuman buat bau doang ya Untuk Ranget sih Lebih tepatnya guys Udah gitu Nah ini persiapan Terakhir nih Untuk Farmoon guys ya Autolot tipenya dimatin dulu nih 2 ya tadi ya Nah Kita ganti Autolot tipenya 3 guys ya Kalau untuk ke Farmoon Nah gue pojokin dulu deh Sini deh Berarti kita ke Farmoon Biosphere Tadi Autolot tipenya Jangan lupa tuh Yang 3 ya Soalnya kita butuh semua tuh guys Kita bisa ambil-ambilin ya Nah untuk Itu kita ke Dungeon Farmoon Biosphere Ice Mudah-mudahan sih kuat deh Jadi sesuai nai Kalau untuk rengat Kayak Runke Knight Dragon Bread Terus Windhawk Sama Genetic ini Di Ice guys ya Soalnya gearnya nanti beda tuh ya Bikinnya Sudah kuat nih guys Maka Alot ya Soalnya dia Sama kayak Tiara ya 90% Redux tuh Redux All Tekken Fisikal sama Ini ya Fisikal sama Magic tuh guys Nah kalau bisa dibilang Kayak begini Emang kuat nih guys ya Nggak kuat sih Oh ini Mantu nih Jangan lupa tuh guys Dipungut itu ya Coba gue Siapin itunya dulu deh Item Appraisal Soalnya ada yang buat Magic guys Oh Survival Mantu Kagak ya Berarti kita ngambil yang Armor Run Armor ya Sarung tangan Nggak usah Pokoknya kita ngambil Sepatu Mantu sama Baju ya Nah ini mana nih Full Plate Ape mana ya Oh iya bener nih Nah ini dekat lengkap guys ya Itu lumayan sih Betul lumayan banyak tuh guys Kita ngomong banyak ini Maha Nyantai-nyantai aja Budget Kayaknya kita butuh Banyak lah ya Seratusan kayaknya guys ya Buat Ice Runnya tuh Ice Runnya sama Ice Azen Pokoknya drop aja Sumpah dari sini Sumpah nih guys Untuk Farman Ice Nah kalau untuk job Yang kalian mainin sekarang Kayak runke Knight Terus mungkin Shorce Ya Elemental Master Rp Shop Atau Inquisitor Ya Serah aja situ ya Disesuaiin aja Kalau yang MATK Berarti yang di Itu guys Yang di dead Nah kalau Yang keringet Di Ice ini nih guys ya Sebenarnya perwakilan aja sih Seratus sih kayaknya Ice Azennya Berapa ini Ice Azen Oh udah capek Ice Azen ya Kayaknya sih Seratus sih Kayaknya guys ya Soalnya butuh Ngencen-ngencennya juga tuh Tipis-tipis Habis itu ngambil Gear-nya dimana bang Nih kesini aja guys Tadi kan ke Farman Ice ya Nah ini sebenarnya Kalau untuk jalan manual Bisa guys ya Nah ini specimen environment Kayaknya ini ke Itu tuh ya Venom tuh Nah terus nih Ada yang ke grass Ada yang ke fire juga ya Udah tinggal cari aja Disitu tuh guys ya Itu dungeonnya disitu ya Kiri batu ya Nah ini nih guys Untuk yang grass nih ya Ini max HP guys ya Ada yang Str juga nih ya Melek Nah kita nyari yang Rengat yang Ice nih ya Farmoon Ice Rune Armor ya Nah untuk cincin disini Kayaknya yang ini Belum ada nih guys ya Adanya yang ini doang Yang Dead Rune ya Venom Kalau untuk cincin yang ini nih Tiga ke bawah Belum ada ya Jadi kita fokus aja nih Ke gear kita Nah ini kan 30 tuh Bener kan Sepe guys butuhnya Tuh ini tinggal ini ya Tuh pake pawl drone tadi ya Tuh ini 20 Nah sepatunya tinggal guys Sepatunya Wih salah kocak Nah Farmoon Ice Rune Udah deh guys ya Udah jadi tuh Nah ini tinggal nge-reform guys Nah reformnya dimana bang Disini ya Ini butuh banyak banget guys ya Nge-reformnya Dan ini kayaknya Mesti plus 7 dulu deh Kalau gak salah ya Tuh ya Equipment refine At least plus 7 Nah kalau buat Yang nyari bahannya Bahannya tuh Lumayan banyak guys ya Pake Vermeal ticket Terus butuh Butuh batu yang merah ya Yang higher Kan ada intermediate Ada yang lower Ada yang high Tuh yang merah guys ya Nah kita itu butuh Banyak banget ya Butuh zelunium Vermeal Udah itu doang sih Yang berat ya Gak apa-apa Turun ke plus 4 Juga nyantai aja ya Lalu mau dipake pasifnya dulu Di plus sebelah sini aja nih Cuman karena disini BSB nya kita limit banget ya BSB bisa 200 aja Udah dah ya Kita seadanya aja nih Oh ini pake Enrich ethereum Nah Enrich ethereum nya Dari mana ya bang Daripada pake ethereum Mending pake Enrich Gaskannya itu armor level 2 Masuknya ya Nah inilah Cash kita baru kepake Nah kita pake Disini aja Aduh Udah kita pake nih 99 deh Ini Hd login nih Berguna banget Disini Disini adalah Momen disaat kita bersyukur Bisa main RO yang model begini APHP disurba digampangin Dimudahin Ditinggal login doang Tuh guys Nah Udah nih Kalo ini mah udah gak perlu Disayang-sayang lagi Nah tuh guys 7 kok Harusnya sih Fine lah ya 7 mah Nah nice ya Kok mau di plusin 11 Bisa juga sih BSB masih cukup gak Ya sih BSB nya udah mau meninggal Tugasnya 9 udah oke lah ya Nah udah tinggal Enchant-enchant aja guys Reformnya belakangan Gak apape Coba bang buktiin Kalo Enchant yang gak hilang nih Kita berarti kita Enchant dulu baru direformnya Dan ini gue boleh jujur nih Untuk Bahan Enchant udah gue persiapin Bukan bahan Enchant sih Bahan yang reformnya Karena bahan reformnya Butuh Vermeal tuh eh Vermeal gue gak tau Dapet dari mana Selain dari CP Jadi kita Sebisa mungkin kita Enchant Nah karena ini modelnya Dropbox Tadi guys ya Nah Oh butuh satu ya Nah gitu aja guys ya Enchant aja guys Oke tinggal cek Apakah Ini Oke fit 3 boleh lah ya Fit intelligence ya Kalau emang bisa Nah ini udah Lumayan agak banyak tuh Udah Enchant seadanya aja deh Pusing gue Oh power Boleh lah Power Cons ya guys Untuk genetik Cons ya guys Ini jadi cuman buat bukti aja nih Ini bisa dinaikin gak Oh gak bisa ya Yang bisa dinaikin yang Yang ketiganya Nah ini reset ya Nah udah sebatas itu aja Ya oke lah ya Tinggal ini nih Yang lain ratain dulu guys Itu cuman buat Nyencana doang Kalau di rest Itu kita nyari Cons ya Kalau bisa yang Cons sih guys Cuman kayaknya gue Gak ada Waktu banyak nih Kalau bisa Cons tuh yang Ijo guys ya Kalau bisa Eh tadi apa itu Dapet deh Oh stamina Stamina sih Wajib di reset tuh ya Nah kalau bisa nih Carinya yang Itu guys Cons yang ijo Batu ijo ya Nah ini nih Consentration ya Oke ini oke Paras ya Ini consnya gendut banget nih guys Makanya kalau misalnya Trade kalian nih Ini gue saranin 100 Karena nih Kumulatif dari sininya sih Udah gendut banget PATK nya tuh Is base 20 cons Kan kalau ininya 99 aja Pasipnya gak nyala tuh ya Jadi gak genep guys Nih Ya Pasipnya gak nyala nih Kalau ini kan every base ya 100 in aja Dari awal tuh Udah benar sih guys ya Untuk trade Oh stamina lagi Reset aja deh Oke kita mesti farming lagi Kalau mesti reset-reset nih guys Nah ini udah oke sih Power of hormone Gak apa-apa deh Jadi kalau kalian masih ada waktu guys ya Terus juga farmingnya agak lebih banyak Oh reset fail Nggak pecah kok ya Cuman bahannya doang diambil tuh Jadi tenang-tenang aja Mbak Yu Nyantui-nyantui Konsepnya nang-nangnya tuh eh Buset deh Maka kadang bagus Terkadang bagus doang Yang berani begini-begini Low slow aja Nah ini guys ya Ih gila Garing banget tuh Ini kalau bisa ini juga ya Jangan yang PATK sih Tapi kalau Nggak ada waktu lagi Atau ini Yaudah itu aja oke sih Yang penting gak ngaco-ngaco banget sih Sementara aja sih Itu mah konsep ya Kalau reset mah bisa ntar-ntar aja guys Jadi karena ini bahannya juga limit Ya gue juga nggak tau Cukup kalau nggak Kita gabung aja Gabung yang kecilnya Jadi yang gede tuh Nah ice rune-nya Ice rune yang kecil-kecil tuh Bisa dijadiin yang gede tuh Oke cari sadarnya aja Oh spell kan Nah ini nih Yang kecil ini nih guys Kayaknya sih disini nih Nah butuh 10 ya Nah dapet tuh guys Pake kan akhirnya Pokoknya dropannya dari situ semua deh Jadi nang-naik konsepnya ya Aduh salah pencet kocak Oh intelijen lagi ya Nice tuh ya Nice guru-guru ya Nice guru-guru banget sih Aduh power of hormone Oke lah ya Kayak gini nih Kalo bisa sih nyari yang cons ya Cons di main tiw doang Kalo udah intelijen 4 tuh At least oke lah ya Gini cukup nih guys Nah berarti tinggal nge-reform nih Reform nih Bahannya HP tuh bang Aduh Bahannya sih agak wadedew sih guys Sumpah tuh ya Ini yang susah nih guys ya Ini kan banyak nih CP28 Nanti kita farming lagi dikit ya Di luar ya Nah ini Vermeal nih Sama Xelunium 300 tuh ya Xeluniumnya dapet dari mana tuh bangun Sama di luar tadi Itu aja guys ya Pokoknya satu map itu Mencangkup semua nih Ini juga ya Tapi ini mesti di update Berarti kita butuh 60 ya 60 Ice Run lagi guys Udah kita nyari dulu deh Dikit lagi tuh 60 Ice Run Oh 60 ya Nah berarti kita butuh Shadow Deacon nih Shadow Deacon lebih banyak guys ya Nah shadow ininya sama Ininya kita ubah dulu aja deh guys ya Yang perintilannya Nah kalian bisa ubah disini juga guys Di Pauline tuh kalo gak salah ya Nah Per 20 itu satu Shadow Deacon tuh guys Berarti 6 ya 8 guys Tuh ya Nah Xelunium Ornya 6 guys Tau nih kita maksimalin aja ya Ngubah Or jadi Xelunium atau itu ya Atau shadow Deacon Nah kita kesini nih guys Ke L Dedicates ya Weaponary Research nih Disini tempat reform segala senjata nih guys Disini ya LT Nah ke NPC sini nih guys Nah disini lagi kita butuh zini lagi nih Kocak banget sumpah Nah ini kan kita bisa mengubah ini nih guys Dari yang Pokoknya kita fokusnya ke armor aja Armor upgrade Nah ini ada cincin Karena di Farman Biosphere itu gak cuman Gear Armor Menteus Dan sepatu cincin juga ada Ya butuh cincin juga berarti guys Nah kalo weapon ini fungsi kan buat Kayak ada senjatanya tuh ya Thanos Dari Thanatos jadi Thanatos Terus juga Berubah Awakened ke Paten Terus LT ya guys ya Nah itu pake Yang weapon ini nih Nah kita sekarang fokusnya ke armor aja nih Nah berarti kita bisa mengubah Tadi guys ya nih Shadow Deacon ini jadi Satu armor upgrade Upgrade stone yang lower ya Nah exchange list kita opsi 3 guys Nah ini kan weapon nih Jangan salah beli tuh guys ya Nah satu Shadow Deacon setara sama Armor upgrade stone yang lower guys Nah berarti ini kita Ikutin aja 162 berarti tuh Butuh zini lagi Nah disini lah guys ya Tantangannya tuh ya Aduh Ini The Art of Farming sama The Art of Gearing Up nih guys ya Nah disini baru berasa guys Untuk Kalau udah jadi semua tuh guys ya Tadi kan udah jadi semua ya Nah kita bisa Ubah tuh guys Nah ini jadi ke Intermediate tuh dari lower Ke intermediate dulu guys ya Satu intermediate itu butuh 3 lower ya Ini yang armor ya Jangan salah aja Nah berarti kan disini ada 331 Berarti kita bisa 110 Nah 110 ya Nah dari sini kita berubahin lagi guys Dari Dari ungu ke ijo guys Nah tuh Ke ijo Satu armor ijo yang high Itu setara sama 3 batu intermediate tuh Bayangin tuh guys Nah karena kita disini udah ada 253 Berarti tinggal dibagi 3 aja tuh ya 86 Coba deh 258 Satu deh 255 ya Kurang nih Kurangin 252 Nah ini nih guys ya Jadi 84 Aduh Aduh kayaknya sih Untuk shadow diken mentah aja tuh Kita bisa butuh 6.000 kayaknya 6.000 atau mungkin 9.000 kayaknya sih guys ya 9.000 shadow diken mentah Atau kalau Bantuan dari armor upgrade stone Dan yang lain-lainnya nih Nah tuh kita butuhnya sih Jadi gak terlalu banyak ya Nah kita kan udah 84 nih Kita ubah lagi ke merah guys Nah yang merah itu Satu batu merah armor Setara sama 3 Batu ijo ini nih guys Nah bayangin tuh Currency-nya ya Perubahannya guys Nah ini Jadi baru jadi segini aja 84 Berarti 76 30 Coba deh 30 90 ya 87 Tuh guys 84 pas ya Baru dapet 28 loh guys tuh Ya Itu ya Itu sebenernya gue tutorial doang guys Buat Bagaimana cara mengubah Material kamar ini Memanfaatkan atau memaksimalkan Loot daripada Harmon biosphere yang Ice itu yang tadi sih guys ya Nah itu dia ya Susah banget kan guys Makanya Kayaknya gue untuk Manual Gak bisa ya Gak bisa yang manual-manual banget Kayaknya sih guys Nah itu karena gue Tadi dari awal gue udah bilang Udah gue persiapin sih guys ya Semuanya ya Jadi Gue dari awal tuh Udah gue bilang banget ya Jadi gue Persiapin nih ya Ada armor stone fragment Terus Vermeales 1500 Nizelunium ore 900 Tuh guys ya Gue siapin Sama Vermeales Nah Vermeales 1500 Jadi udah tuh guys ya Untuk tutorial Monfort Shadow Deacon Ke lower Lower armor upgrade Terus Dari lower ke intermediate armor upgrade Dari intermediate armor upgrade Sampai ke High guys ya Dari high tuh Sampai yang merah ini nih Superior ya Itu sih Kurang lebih kayak gitu tuh ya Stepnya dan Karena bahannya gue terlalu sedikit Tadi ya Palingnya bentar doang Karena waktunya gak cukup guys Udah gitu butuh Vermeales Vermeales itu dapetnya dari mana bang Bisa dapet Dari Sini nih guys Dari CSW Nah CSW nih Vermeales ticket 1 Vermeales ticket 10 Kalau misalnya Butuh 500 Berarti 5000 tuh ya 5000 CP Atau 5 TCG Itu kira-kira ya Bisa dapet dari sini guys Atau kalau mau ngambil banyak Karena disitu bisanya ngambilnya Cuman 99 doang Gak sih ya Mentok Jadi dia gak bisa ngambil Lebih dari 100 tuh guys Jadi ngambil disini aja nih ya Nah Ini NPC sini nih Ini dikhususkan untuk Ambil barang-barang dalam jumlah besar ya 1000 1500 Gitu guys Tuh Bisa dapet dari Woe Jahanambox guys ya Woe Jahanambox itu Kayaknya sih masih error sih ya Setau gue ya Jadi kalau yang ikut Woe Diklaimnya manual aja Screenshot aja Kirim ke Rocky Waktu di dalam kastil Terus nanti ntar dikasih Hadiahnya Terus kita tinggal nge-reform aja tuh ya Enchannya gak hilang kok guys ini ya Gue sih berani jamin sih Gak hilang guys Nah Ini nih guys ya Soalnya butuh waktu banyak banget nih Nah gue ambil dulu deh Ininya guys Tuh Mudah-mudahan sih cukup lah ya Oh ya guys Reform S1 Nah ini jadi Satu nantar Enchannya disebelah kanan nih Untuk yang udah Direform guys Nah ini ya Reform lagi Ini sudah pasti berhasil ya Kalau reform gak mungkin gagal Nah ini reform lagi guys Nah udah itu aja gitu ya Nah ini Enchannya disini nih Disebelah sini ya Nah Ice Equipment Enchantment Ini untuk ambil opsi tiganya guys ya Nah itu butuh 5 Sama ini ya 1 Untuk ambil opsi 4 Eh opsi 3 nya tuh guys Itu ke sini aja Dapat gak Ice Road nya kecil berapa sih gue Kok ini 6-6 ya Kayaknya cuma bisa 1 doang guys ya Nah Buat contoh aja nih Nah ini juga bisa di upgrade nih guys Nih farm on nya tuh ya Pake 500 Sperm L ticket Dari 1 ntar ke level 2 tuh Ini kan tadi level 1 Perubahannya lumayan nih guys ya tuh Power nya 2 Ini power nya kan 1 Nah Ini power bawahnya 2 guys ya Each 20 base power Ini bisa sampai 3 Tapi kalau gak salah ya Seinget gue tuh guys Ntar koreksi aja Kalau yang emang salah tuh Each 20 base power Attack nya plus 4 tuh PATK juga ya Daripada hencan ini dulu nih Upgrade Mending yang ini aja dulu nih Nyari ya guys ya Tuh ada fire element Damage against Tuh ya Ghost Undead Apa yang dicari sih Paling yang gue sama Undead sih ya Abis itu baru Ngapretin yang lainnya tuh Coba aja 1 guys ya Buat yang armor nih Dapat yang mana tuh Udah kayaknya sih udah Resource gue udah Ini banget tuh ya Udah kacau banget guys Resource gue udah Miskin struktural ya Nah Oh ini api 3 Lumayan nih Lumayan banget sih Nah udah tinggal Kita copot kartu aja nih Yang ada di armor Patu sama main teal Kita pindahin guys Kesitu ya Nah kartunya Kita pindahin Ke Sini aja ya Nah Kalau ini buat yang main Ini ya guys ya Buat yang main Kartcanan aja Ini kayak gini aja deh Tuh Keren banget kan Udah paling kayak gini aja sih ya Perubahan dari Gear kita tuh Nah ini udah berubah nih Nah ini tuh keren sih ya Farman yang ini nih Yang cons Kalau bisa sih semuanya cons guys ya Jangan yang power Soalnya kita ininya Disini Raidnya tuh Lebih bulet di cons ya Itu aja sih ya Ini sebenernya sih Cuma sampel doang Karena resource gue terbatas Dan waktu bikin kontennya juga Agak wadidiu tuh ya Gitu aja Itu aja Gue tadi udah Ngambil beberapa bahan Ini kayak vermeal Tuh gue udah ngambil bahan Di main chart gue Tuh gue oper dulu kesini Terus ya lunium guys ya Sebenernya tuh gue bisa bikin Gear lain nih Dari ini nih Tapi karena buat konten Yaudah deh Pakai aja dulu disini Gak apa-apa guys ya Jadi buat pengalaman Pembelajaran Buat temen-temen yang Biasanya main Pra Rene Wale Jadi bisa Ada kegiatan Terus juga bisa Main juga di Rene Wale Dapat pengalaman baru gitu ya Semoga video ini Bisa menambah pengalaman kalian Gak sih Dalam bermain RO Oh nah cuman sayangnya nih Yang Royals Ring ini Gak bisa di Enchant sih Gitu aja Jadi untuk recommended Low Low end tier Dari weapon yang tadi Udah ponentia doang guys ya Yang ada di Tom of Remorse Yang di Tiara ya Nah sebenernya Untuk mainnya Kita bisa beli di Disini CSW nih guys Tapi karena 700 Butuh waktu lama banget ya Kecuali kalian Top up lumayan banyak deh Mendingan langsung aja deh Beli yang ponentia itu Terus grading ya Nah jadi ini kan Karena gearnya juga bisa di grading Jadi tinggal grading aja tuh guys ya Nah udah Gearnya gitu aja tuh guys Jadi sekian aja guys Jumpa kita di video kali ini Selamat jadi gugadang bagus Mohon maaf apa Bila ada salah-salah kata Selama video ini Berlangsung ya guys ya Jumpa kita di video Selanjutnya guys ya Bye bye Yuhuu